Sampah sudah menjadi problematika kehidupan manusia di dunia. Bukan saja negara miskin, tetapi negara maju yang notabene-nya memiliki teknologi yang lebih baik dan orang-orang jenius. Sebut saja Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang paling diunggungkan menjadi produsen sampah terbanyak dunia dengan menghasilkan lebih dari 2 miliar sampah per tahun. Jumlah ini, 3 kali lipat dari rata-rata sampah global per tahun, termasuk plastik dan makanan. Sedangkan Indonesia setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Bahkan, pada tahun 2019 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan total sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton sampah. Dan sampah plastik diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau sekitar 14 persen dari total sampah yang ada. Ada sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Belum lagi pencemaran laut yang dipimpin oleh Cina dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahun bahkan ilmuwan yang prediksi. Pada tahun 2050, sampah 4 kali lipat lebih banyak sekitar 20 miliar ton sampah dari tahun 1950 sampai 2005 yang hanya 6,5 miliar ton sampah. Banyaknya sampah yang menggunung di negara berkembang seperti Asia Tenggara termasuk Indonesia disebabkan oleh jumlah penduduk yang begitu banyak berbanding lurus dengan kesadaran budaya hidup tidak bersih warganya. Budaya hidup tidak bersih bukan berarti itu adalah kebiasaan orang Indonesia ya. Tapi ini persoalan kesadaran saja. Warganya seperti buang sampah sembarangan, regulasi kebijakan pemerintah yang begitu buruk terkait pengelolaan sampah, belum lagi tingkat konsumtif warganya yang tinggi tidak dibarengi oleh dampak dari apa yang dikonsumsi meninggalkan kemasan makanan, maupun makanan itu sendiri yang akan menjadi sampah. Dalam darah kutip, Mubazir. Hal ini diperburuk dengan kondisi negara besar Amerika dan Tiongkok yang saling berperang, termasuk soal pengelolaan sampah, dimana sejak tahun 1995, Tiongkok menjadi salah satu senegara pengimpor daur ulang sampah ini, bahkan terbesar. Namun pada tahun 2018, Tiongkok mengeluarkan kebijakan baru tentang pelarangan impor daur ulang sampah ke negaranya atau kebijakan National Sword dan Blue Sky. Imbasnya, bagi negara penghasil sampah seperti di dunia ini, ada antara lain seperti Japan, Australia, dan Amerika Serikat harus memutar otak mencari negara baru yang menjadi tujuan ekspor sampah. Faktanya, negara miskinlah yang menjadi korban dari arus sampah ekspor negara tersebut. Negara biasanya Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, termasuk Indonesia menjadi sasaran imporlah limbah plastik skala global. Dalam keterangan greenpeace.org Statistik menunjukkan, antara tahun 2016 sampai 2018, wilayah ASEAN impor sampah plastik tumbuh mengejutkan 171 persen. Dari 836.529 ton menjadi 2.265.962 ton. Hal itu setara dengan 423.544 kontainer berukuran 20 kaki. Sampah sudah barang tentu menjadi bagian dari hidup kita yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Penanganan sampah yang kurang tepat akan menjadikan masalah baru. Meskipun zero waste, yang merupakan gerakan meminimalisir sampah, tidak mungkin kita tidak menyampah. Tambahnya terpenting nih, kita harus respect, peduli, dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kurang tepat dalam menangani sampah. Yang jadi masalah, kalau pemerintah kita atau kita juga jadi sampah masyarakat. Terima kasih.